Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jumlah Dengan Saya M.I. Buram Pribadi Tetap di Channel Vlog Marifat Bisnis Dalam kesempatan kali ini Saya akan mereview tentang Perkembangan Apa itu Uploadan produk di channel Youtube saya ini Yang kelanjutan Yang ketiga atau keempat ya Yang ketiga Yang keempat ya Setelah pertama itu kejamnya sope 1 Kejamnya sope 2 Yang ketiga itu adalah Pergantian atribut sope ya Pergantian atribut sope itu Yang membunuh UMKM kecil Itu secara pelan-pelan Karena sope telah menerapkan aturan yang Sangat ketat sekali Sekarang pada keempat ini bagaimana Cara mengatasi aturan sope yang sangat ketat sekali Bagi UMKM khususnya Oke Ini saya pretelin dari akun sope saya Nah kita lihat Di akun sope saya Di akun sope saya itu Kita lihat kesehatan toko Kesehatan toko perlu ditingkatkan Nah disini hati-hati Penalti saya 0 Tetapi penalti berjalan saya ternyata 5 Mengapa saya di penalti? Nah mengapa saya di penalti? Kita lihat klik disini Kenapa saya di penalti? Penalti 0 Artinya kita itu Ketika kita kena penalti Artinya ini sudah ada penalti berjalan Ini benar-benar penalti 0 Tapi ada penalti berjalan Maka 14 hari Tersisa Itu dari Sebenarnya kita 28 hari ya Kita dilarang mengugah produk baru Kemudian saya juga kena hukuman Dilarang mengubah bagian tertentu produk Yang ketiga Dilarang ikut cerita dalam promosi sope Dilarang ikut cerita dalam program gratis ongkir Dan dilarang Nah itu penurunan produk secara serius Inilah hukuman sope Hukuman sope ini Ini sangat kejam Ini adalah hukuman sope yang sangat kejam bagi seller Sangat ketat artinya UMKM UMKM kecil Banyak tidak siap di level ini Mengapa? Karena UMKM kecil Sering saya sebut itu kan Jualan sendiri Produksi sendiri Jaring modal sendiri Dilakukan sendiri Ketika kena hukuman Aturan pelanggaran-pelanggaran Seperti ini Maka UMKM kecil itu berat Ini terjadi dilarang apa? Aturan-aturan sope yang ketat Ini setelah pergantian atribut ya Kita lihat Produk yang dilarang Pelanggaran produk berat Itu harus tidak boleh Artinya kita tidak boleh mengupload produk-produk terlarang Produk pre-order Target yang ada Hanyalah 20% Tidak lebih dari 20% Produk kita itu Harus ready Jadi UMKM harus menyediakan barang ready Ketika mau jualan di supi Milik saya itu tidak ada Tidak ada pelanggaran berat Dan tidak ada pre-order Kemudian pesanan tidak terselesaikan Ini juga tidak mudah Tingkat pesanan tidak terselesaikan Itu hanyalah 10% Tidak lebih dari 10% Milik saya yang tidak terselesaikan itu 1% Jadi masih masuk ya Tingkat kena terlambatan pengiriman pesanan Itu 10% Targetnya itu adalah Ada kurang dari 10% Milik saya Itu saat ini 2,2% Jadi masih terselesaikan Kemudian masa pengemasan Masa pengemasan itu tidak boleh dari 2 hari Masa pengemasan tidak boleh lewat dari 2 hari Walaupun 3 hari bisa dan toleransi Artinya kita kena penalti ya Masa pengemasan saya 1,4 Jadi 1 hari setengah hampir 2 juga ini Nah kemudian begini Pelayanan pembeli Presentasi chat saya Itu adalah 80,8% Membalas kecepatan chat ya Targetnya tidak boleh dari 70% Kemudian kepuasan pembeli Nah milik saya nih Keseluruhan penilaian Kepuasan pembeli itu juga dinilai Di dalam SOPI Jadi GIPnya itu 4,5% Milik saya 4,6% Jadi hampir-hampir Artinya banyak chat yang Yang kurang puas Atau chat yang apa ya Chat yang bintangnya di bawah standar Bintang 1 atau bintang 2 Mungkin ini Jadi toko-toko yang sudah terhukum seperti ini Itu sanksinya berat Poin penalti Kita lihat penalti berjalan Nah ketika kena penalti berjalan Ini kan 0% Ini ketika penalti akan datang pun Saya kena hukuman berapa ini 1,2,3,4,5 Yang pertama Akun saya Dilarang mengunggah produk baru Saya tidak boleh mengunggah produk baru lagi Sampai 14 hari ke depan Kemudian Saya dilarang mengubah bagian tertentu produk Ini juga tidak boleh Saya mengubah bagian tertentu produk Kemudian saya dilarang ikut serta Dalam promosi sopi Tidak boleh sopi apapun Saya tidak boleh diikut Ini UMKM yang terpenjarakan ya Hati-hati ketika kita Kena penalti sopi Dilarang ikut serta dalam program gratis ongkir Nah ini yang diceru-ceru pelanggan Kita juga tidak boleh Jadi kemudian penurunan posisi produk serius Nah produk saya dulu bisa upload 10 ribu Sekarang diturunkan menjadi 2 ribu Dan ini kalau melanggaran perkelipatan 3 Penalti ke 9 Akun saya bisa diturunkan hanya 100 produk saja Bisa habis Jadi sangat-sangat standar Nah Saya mereview tentang penalti ini ya logikanya Penalti ini diterapkan ke semua seller Artinya penalti-penalti inilah yang sering dilakukan UMKM kecil UMKM, IKM kecil Itu pasti yang banyak melakukan disini Sehingga yang dihukum penalti itu adalah UMKM kecil Bukan UMKM besar UMKM besar tidak akan melakukan hal ini Mengapa? Karena mereka sudah sistematis Sudah standarisasi Sudah memiliki SOP Sudah memiliki total quality management Sudah memiliki SDM Sudah memiliki investasi Sudah memiliki kapital Sudah memiliki logistik Sudah memiliki IT Sudah memiliki inventory Dan seterusnya Sangat lengkap Bagaimana hal sekecil ini dilanggar Bagi perusahaan profesional Tidak akan melanggar ketentuan ini Karena mereka sudah profesional sekali Senata yang melanggar ini adalah UMKM Disinilah Analisa saya Saya katakan bahwa SOP itu membunuh UMKM Dengan aturannya yang begitu ketat Ini logika saya ya Logika saya Disitu Mana logikanya Disini UMKM sangat dilugikan Maka teman-teman Sudah saya menemuin ratusan Ratusan Bahkan mungkin ribuan ya Yang sharing Melalui WA Melalui ketemu langsung Bahwa jualan di SOP sekarang Sangat ketat Dan sangat susah Aturannya sangat berat Sangsisasinya sangat berat Mereka walaupun UMKM kecil Pemerti Bahwa itu memudahkan Perusahaan-perusahaan besar Perusahaan-perusahaan kapitalis Orang-orang yang punya modal besar Yang memiliki sistem yang bukan UMKM lagi Itu dimudahkan Artinya Disini SOP tidak perlu UMKM lagi Ini analisa saya Nah ini Bagaimana cara mengatasi Hal ini Kita SWOT ya Kita SWOT analisis Cara mengatasi hal seperti ini Apa yang dilakukan SUP Apa yang dilakukan SUP Itu yang pertama adalah Bagaimana Kita Apakah meninggalkan SUP Apakah SUP ini kita tinggalkan Kalau SUP kita tinggalkan secara Rentaan Instal SUP akan jatuh Tapi apakah itu menguntungkan bagi kita Ketika SUP jatuh Begitu Ketika SUP jatuh Dan kemudian Dan apakah kita yakin Pindahnya Buka lapak Sela apa itu Para customer kita Atau para seller itu pindah Buka lapak Di Tokopedia Atau Lajada Itu menguntungkan kita Itu jawabannya belum pasti Saya tidak memastikan Dan tidak berani Merekomendasi hal ini Tapi yang jelas Ketika kita ya Tapi yang jelas ya Ketika Kita Kena sanksi penalti yang berat begini Kita tetap di SUP Tapi kita tidak usah beli iklannya SUP Kalau kita mau masih jualan ya Tetapi kalau kita memilih malas dengan SUP Dengan hukuman ini sudah Out dan uninstall saja Jadi kita bisa keluar dan uninstall Kalau kita memang Pelanggaran ini SUP yang Terasakan terlalu berat Tetapi bagi yang tetap ingin jualan di SUP Maka kita tetap ada di SUP Tetapi tidak usah ikutin aturan-aturan ini Kita ikutin aturan kita sendiri Dan kita di SUP itu Kita jadikan hanya numpang produk saja Entah dikasih 100 Dikasih 1000 Anggap aja itu bonus Pikir Pikiran kita tidak stress Artinya Kita akan meningkatkan Jadi di SUP itu Hanya untuk Untuk share Untuk link jualan pembayaran saja Kita masuk pembayaran Masuk di SUP Karena banyak orang Aku mau transaksi di SUP aja Aku mau transaksi di Bukalapak, Tokopedia saja Nah itu hanya link saja Link pembayaran Di mana cara jualannya Maka kumpulkanlah link-link produk kita Yang ada di SUP, di Bukalapak Di mana saja Atau di website kita Tapi pembayarannya melalui SUP Atau melalui Bukalapak Atau melalui Tokopedia Yang bagus adalah dibagi Biasanya pelanggan itu Komplinnya adalah Beratnya adalah di ongkos kirim Maka kalau bisa Kita gratiskan ongkos kirim juga Dengan menghitung profit and loss Yang labai yang sudah kita perhitungkan Dengan pengambilan tertentu Disinilah customer kita ajukan Penambahan volume pengambilan Dan keuntungan kita Sebagian untuk mengganti ongkos kirim Kita berus melakukan ini Karena gratis ongkos kirim Di SUP itu pertama diambil Dari beban administrasi Yang dibebankan ke seller yang sangat besar Beban administrasi selalu naik Kemudian Yaitu diambil dari beban seller Diakumulasi Dan dijadikan gratis ongkir Maka di SUP Kalau seller-seller yang Sering telat Sering banyak melanggar Itu sama SUP bisa di ban Kenapa? Karena kontribusi Gratis ongkirnya jelek gitu Karena mereka menerapkan Sistem administrasi seperti itu Maka itu untuk menutupi Agar SUP tidak rugi Kerugian Ganti ongkirnya tadi itu Ganti gratis ongkir Maka UMKM harus terdah Secaranya Mengatasi hal ini Yaitu membuat gratis ongkir sendiri Untuk pelanggan Bisa transaksi di WA Bisa di WA Di Telegram Bisa melalui website Bisa melalui Facebook Bisa melalui Link blog kita Jadi Pemasaran terbaik saat ini Teman-teman bisa melakukan Link-link itu Melalui Facebook Kemudian pembayarannya Jika pelanggan itu Percaya sama kita Maka kita harus Membangun trust dulu Membangun website Membangun blog Dengan kuat Disinilah UMKM akan mandiri lagi Tidak tergantung Kepada SUP Nah Disini UMKM harus Membangun marketplace Sekarang sudah banyak Dijual Inventory Marketplace itu Hanya 400 ribu 500 ribu Bahwa 1 juta Sudah mendapatkan Kita marketplace Pembayarannya Nanti bisa pakai Link LGBT Link Buka link Jual beli Buka lapak Juga bisa Banyak link-link Menggunakan Igris ya Kita bisa menggunakan Pembayaran Igris digital Dan seterusnya Tidak tahu Igris itu bisa dibuat Pembayaran Atau enggak Sepertinya sudah mulai bisa Ya Igris itu yang Dari BBI Rekening bersama Atau pembayarannya Pakai Paypal Dan seterusnya Jadi UMKM harus kreatif Disini Agar Kita untuk menghindari Pergerakan di SUP Pergerakan SUP Yang melakukan Aturan sangat ketat Yang tidak menguntungkan Posisi UMKM Nasional Tetapi Lebih menguntungkan Kepada kapitalis Perusahaan-perusahaan Besar Dan perusahaan-perusahaan Besar Dan ini Memang Itu ya Sudah kehendaknya SUP Tidak salah Tidak salah Karena undang-undang Kita itu mengatur Dan perlindungan Seperti itu Diperbolehkan Tapi yang jelas SUP sudah Tidak peduli UMKM lagi Sudah Tidak Sistemnya Sistemnya itu Sudah rigid Sudah Sudah Otoriter Sudah tidak Pro UMKM lagi Karena ada Penalti-penalti Ketentuan-ketentuan Seperti itu Yang tidak mudah Dicapai oleh Para seller Memang Benar Tugasnya itu Tujuannya Mendidik Agar UMKM kita Menjadi profesional Menjadi hebat Dan seterusnya Tetapi Dengan langkah Seperti ini UMKM tidak akan Menjadi profesional Menurut saya Jadi Seperti ini Karena UMKM kita Masih lemah Dari sisi permodalan Dari sisi SDM Dari sisi Investasi Dan seterusnya Itu masih lemah UMKM kita Banyak belum memiliki Inventory system Dan seterusnya Memiliki logistik Yang cukup Karena UMKM kita Itu kan kerja di rumah Dilakukan di rumah Galerinya bisa di rumah Di kamar sendiri Komputernya Yang kadang-kadang Pakai HP saja Kadang-kadang Gak pakai PC Begitu Walaupun pakai PC Itu dilakukan Semuanya dengan sendiri Bagaimana kuat Bisa bersaing Dengan perusahaan-perusahaan besar Inilah cara Mengatasi Inilah cara Mengatasi Transaksi Transaksi Di supi Kalau kita Kena penalti Atau walaupun Tidak kena penalti Kita bisa melakukan Hal ini juga Untuk membangun Trans bisnis kita Ingat Bagaimanapun Supi itu Sudah memiliki Aturan Rumah tangganya sendiri Dan kita harus Mempersiapkan Aturan rumah tangga Sendiri Para UMKM Jadi jangan tergantung Pada supi Buka lapak Tokopedia Itu jangan tergantung UMKM Itu sudah saya sarankan 10 tahun 20 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu Atau Selam materi-materi Seminar saya Agar kita Tidak di PHP Begitu Jadi Biar kita bisa Apa ya Bisa meningkatkan Performance kita itu Dari hasil Dari hasil Pengembangan kita Bukan dari Hasil jualan Di Bukalapak Di Tokopedia Di supi Karena itu Akan Apa ya Akan Akan terpengaruh besar Ketika terjadi Perubahan besar Yang dilakukan Di Bukalapak Di Tokopedia Di supi Terutama hari ini Karena supi terbesar Marketplace terbesar Melakukan perubahan Atribut besar Dan memberikan Sanksi-sanksi besar Dan kita Banyak di PHP Kalau kita Hanya mengandalkan Di supi Nah inilah resiko-resikonya Dan caranya Mengatasi Agar penjualan kita Tetap eksis Agar penjualan kita Maka Jangan lupa Setiap transaksi Di supi Pelanggan itu Kasih nomor WA Di pengirimannya Dengan jelas Dan kemudian Mereka itu kan Ada nomor HP-nya juga Menyertakan HP Nah di supi Kita catat Kita langsung Jabri-jabrian Kita hubungan baik Kita ekselen Sebaik mungkin Dengan Pelanggan-pelanggan kita Setiap Pelanggan kita itu Kita opini Kita jabri Kalau perlu Kita datangi Ke rumahnya Ada dekatnya Sehingga terjadi Hubungan baik Dengan pelanggan itu Disinilah Maka kita akan Membina pelanggan Dengan ekselen service Dengan sebaik-baiknya Dan tidak tergantung Kepada marketplace lagi Tidak bergantung Pada supi Ini harus dilakukan Para UMKM Secara nasional Agar kita Tidak terjebak Tidak ketergantungan Kepada Aturan-aturan Kepada supi Karena belum tentu Aturan supi itu Sesuai dengan Aturan kita Tapi bagi yang Sudah sesuai Yang monggo Dilanjutkan Lebih bagus Aturan-aturan Yang ditentukan oleh supi Kalau sesuai Jangan ditinggalkan Karena itu adalah Omset Anda Dan Anda Berarti bisnisnya Telah diuntungkan Dari supi Nah inilah Penjelasan saya Bagaimana mengatasi Ketika akun kita Kena penalti Oleh supi Terima kasih Akan selanjutkan Pada pertanyaan Pada materi berikutnya Sesuai dengan Pertanyaan-pertanyaan Atau Empiris-empiris Atau Hal-hal yang terjadi Kepada Pada perkembangan selanjutnya Ingat Handicraft Ingat Marifat Bisnis Ikuti terus Channel vlog Marifat Bisnis ini Akar channel ini Bisa berkembang terus Dan bisa menyajikan Hal-hal yang terbaik Untuk kita semua Amin Amin Assalamualaikum Terima kasih